GO SEPEPEK Terus atau bagaimana ya guys ya Gue gak pernah apa-apain guys Buka komputer Tiba-tiba Launcher nya itu gue gak bisa klik awalnya Habis itu gue open location gitu Habis itu launcher nya gue taruh lagi di shortcut Alhasil pas gue klik Langsung lah dia ngedownload lagi 26,67GB Next update kayaknya gue bakal download ulang deh Daripada kayak gini ya Komen di bawah ya guys ya Kalau misalnya kalian pernah alamin hal yang sama juga Nah sekarang kita lanjut Kepostingan Wing Glider KFC disini ya Nah disini ada perubahan Meskipun ini Wing Glider KFC Tapi kalian tidak harus membeli Wing Glider ini tuh di KFC Rumornya sih yang gue dengar katanya Untuk menghindari antrian keramaian Karena masa pandemi gitu Makanya dipindahkan ke Twitch ya Jadi untuk dapetin wing ini Kalian harus nge-subscribe channel Di Twitch nantinya Nanti untuk streamernya siapa aja Akan diumumkan di tanggal 24 November Ini pas update 2.3 ya Jadi syaratnya itu kalian Subscribe tier pertama ya Selama 2 bulan di kanal Twitch Untuk kanal Twitch tertentu Nanti kalian akan menerima kode penukaran hadiah gitu Yang isinya nanti akan ada Wing Glider Wings of Fasting ya Ini Wing Glider KFC Terus 30 Kamora Ada Jet Parsels 2 Tonkotsu Ramen Dan 2 Southed Matsutake Untuk biayanya ya Kalau kita ambil patokan Di sini 4,5 dolar Singapura Atau 50 ribu lah Bulutnya ya Total berarti 2 bulan Ini 1 bulan hitungannya Jadi sekitar 100 ribu lah ya guys ya Untuk bisa mendapatkan Wing Glider ini Dan pastinya dengan syarat seperti ini Banyak banget yang gak suka Di kolom komentar Baik itu di Facebook Maupun di Hoyolab ya Ini banyak banget yang gak suka ya Banyak orang random di Twitch Mending disuruh jajan di KFC Terus dapet wingnya Karena lebih berfaedah Perut kenyang Dia pun dapet Tuh banyak yang mending Beli di KFC katanya Atau banyak juga Yang nyaranin Mending wingnya itu Dijual aja Di toko Paimon Di dalam in-game-nya Atau dimasukkan ke Genestik Him Battle Pass Genshin Impact ya Kalian komen di bawah Menurut kalian gimana ya Tapi di satu sisi Buat para streamer Twitch Pastinya ini berita bagus Tapi yang mengingat Komunitas Genshin itu Cukup barbar Untuk masalah Seperti ini ya Kayaknya akan lebih bagus Kalau misalnya Ditaruh atau dijual Di in-game-nya gitu lah ya Kalau misalnya memang Untuk menghindari Antrian di KFC ya Ya tapi ini kembali Ke kalian masing-masing aja Kalau misalnya kalian pengen Koleksi wingnya Ya kalian tinggal Ikutin aja Syarat-syaratnya disini ya Kalian tinggal subscribe Dua bulan Di streamer Genshin Impact Yang ada di Twitch nantinya Tanggal 24 nanti Akan ada daftar Streamernya siapa aja guys Oke jadi itu Nah lanjut lagi Kita ke ini Tadi gue di DM Sama si Raf Santuy lagi Thank you Raf Santuy Yang udah Nge-DM ya By the way disini Yubaca itu ngebahas Soal Senhe Katalis ya Katanya itu fake news Nah Yubaca disini Menyebutkan katanya Sebelum update 3.0 ya Yang mana nanti 3.0 itu akan menuju Ke region terbaru Region Sumeru nantinya Di 3.0 Kita masih ada update 2.4 2.5 Dan 2.6 nih guys Kalau misalnya kita ambil patokan Di update versi 1 kemarin ya Sampai 6 doang Dan disini disebutkan katanya Sebelum menuju ke 3.0 Kita akan mendapatkan Satu area terbaru Dan juga nanti Golden Archipelago itu Akan di run kembali guys Terus juga nanti Setelah Ayato ya Setelah Ayato Akan ada satu karakter Cewek dan satu karakter Cowok lagi guys Yang akan hadir di Genshin Impact Sebelum update 3.0 Nah soal area Yang dimaksud Yubaca disini Disebutkan untuk Tulisan Cina gini ya Pokoknya kayak ginilah ya Yang mana menurut Yubaca ini Merujuk ke Enkanomia guys Bisa juga ini The Chasm Huruf seperti ini tuh Juga masuk di Kedua area tersebut nih guys Enkanomia seperti ini Kalau dalam bahasa Cina Mungkin ini ya guys ya Yang ini The Chasm Oke lanjut ke Yunjin Disini dari postingan Genshin Postnya di Instagram Untuk talenta Dari Yunjin Yang pertama itu ya Kalau misalnya karakter Mempunyai Cloud Song Yang mana ini gue gak tau Cloud Song yang mana Yang dimaksud Mungkin salah satu skillnya Yunjin ya Jadi karakter yang mempunyai Cloud Song ini tuh Akan mendapatkan 15% Anemo Damage Bonus guys Sepertinya cukup enak Sepertinya cukup enak ya Dipasangkan sama Xiao ya Oke talenta yang kedua Enemy yang berada Di dalam domain Anginnya si Yunjin ini Akan mengurangi Anemo resistnya mereka Sebanyak 20% guys Wow Iya disini Sepertinya talentanya Sangat cocok digabungkan Nama Xiao ya Waduh mohon maaf Nih Sukros nih ya Semoga nanti Untuk energinya sendiri Itu cukup banyak ya Untuk ngebatris Xiao Iya kan Oke yang talent ketiga ya Dealing Anemo Damage Jadi ketika Yunjin Ngehit musuh Menggunakan Anemo Damagenya Kalian nanti akan mendapatkan 2 energy partikel Untuk kesemua Wah enak sih Udah buat Xiao Sepertinya enak nih guys 2 energy partikel Yang akan kalian dapatkan Kesemua Karakter Anemo Yang ada di tim kalian Dan ini Yunjin Karakter bintang 4 ya Nah gue sih berharapnya juga Dia ini bakal Enak untuk Control lah karakternya Tapi inget itu Hanya rumor saja ya Belum pasti benar juga guys Yang pastinya nanti kita lihat ya Untuk update 2.4 pun Juga sepertinya Linknya bentar lagi Bakal rilisnya Karena setelah update 2.3 Beta test untuk update 2.4 pun Juga nanti Akan segera rilis gitu loh Gue emang gak masalah Mau casam dulu Atau Enkanomia dulu Yang penting ada map terbaru Untuk dijelajahi ya Oke kalian komen di bawah Menurut kalian Gimana soal itu ya Ya jadi Sampai disini dulu Sekali ini thanks for watching Dan insya Allah Ketemu lagi di video Gue selanjutnya guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax